Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel saya Tui menanam singkong Oke teman-teman pada hari ini ya hari Minggu 27 Desember saya akan melakukan perjalanan dari seragen ya saatnya dari stagen dengan tujuan akhir exitel Ciperna ya Cirebon ya teman-teman ini sekarang saya sudah berada di samping bus ya nomornya 7024 dan untuk bus ini belum ada curukannya ya dan bus ini kelas atas ya yaitu keberangkatan pagi dari startnya dari terminal seragen dan tujuan akhirnya yaitu di terminal poris pelawat tangerang ini menggunakan bodi jet bus tiga ya dengan mesin Inno ya ya sekarang saya sudah berada di dalam bis ya dapat seat nomor kedua ya dan disini terlihat ruang kemuti driver dan saat ini jaman menunjukkan jam 6.47 ya dan akan berangkatkan jam 7 dari seragen di sini sitnya dua-dua ya dengan total 40 sit nah dan di depan di sini ada 36 sit ya dan untuk bagasi atas ini ada penutupnya ya lengkap dengan nomor bangku di belakang terlihat 4 sit ya dengan total 40 sit dan ada toiletnya ya dan untuk kelas bus ini ya yaitu patas dengan totalnya 40 sit ini harga tiketnya 150.000 Bismillahirrohmanirrohim ya ini sudah diberangkatkan ya jam 7 pas ya diberangkatkan dari terminal seragen dan ini sudah exit ya di terminal seragen ya dan untuk kelas patas ini ya nantinya enggak lewat Solo ya jadi nanti ini lewatnya gemolong Hai terus sumber lawang kemudian ke Purwodadi dan nanti terakhirnya ya yaitu masuk Tol Semarang ini masih ke arah terminal baru gemolong ya ini jalannya sempit ini sudah nyampe Hai pintu masuk terminal ya ini mungkin terminalnya kayaknya nggak terlalu besar ya di sini terminalnya dan juga jalan masuknya pun agak sempit ini baru masuk ya terminal udah raya depan terus laju prima kramacati Hai ada harianto Hai dan terus ada PPJ depan ya sama paling ujung kanan yaitu ada sinar terjaya ya Hai jadi di sini untuk menaikkan penumpang ya di terminal baru gemolong ini ya ini sudah diberangkatkan kembali ya sekitar pukul 8 lewat 7 ya jadi nggak lama hanya menaikkan penumpang yang langsung diberangkatkan kembali untuk menuju sumber lawang kalau kayak kita jadi harus pelan-pelan bener ya masuk ini ya kalau pas simpangan gimana sama mobil ya kayaknya sempit ya jalurnya ini sekitar jam setengah sembilan ya ini sudah nyampe sumber lawang ya untuk menaikkan penumpang selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah ini sudah selesai makan ya dan ini adalah situasinya ya di rumah makan sehari rasa dan tadi sampai di rumah makan ini ya sekitar jam 1 kurang seperempat ya tuh sampai di rumah makan sehari rasa ya jadi kita istirahat sebentar selamat menikmati selamat menikmati sekarang sudah menikmati selamat 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 menikmati Nah, jadi katanya nanti bisa naik bis lagi begitu. Kemudian ibu yang di samping saya itu nanyain ya sama mbaknya, mbaknya itu kesini sama siapa? Nah, jadi yang mengejutkan itu adalah jawabannya ya. Jadi kata mbaknya itu, dia itu bukan saudara, bukan keluarga ya akan tetapi dia itu kenal barusan di jalan. Dan katanya itu, dia berdua itu sama-sama kena tipu saat dalam perjalanan. Kemudian drivernya menanyakan sama mbaknya ya, jadi mbaknya ini pengennya gimana dan turunnya gimana? Jadi biar nanti saya bantu. Soalnya bisnya ini cuma sampai tangerang ya, jadi kalau misalnya pengen ke Merak, nanti coba saya telpon teman yang sampai ke Merak. Jadi mbaknya biar lebih enak atau ya itu terserah mbaknya mau enaknya seperti apa. Nah, nanti biar kita bantu. Dan untuk kelanjutan penyelesaiannya seperti apa ya, jadi saya kurang begitu tahu ya, karena saya turunnya di Ciperna ya. turun di Ciperna dan menjalan ke arah kuningan ya. Jadi saya belum tahu seperti apa ya. Jadi seperti itu ya, terima kasih.